Bupati Demak Estianah menghimbau para petani tidak berlebihan dalam euforia atas panen melimpah dan tingginya harga jual tembakau. Pasalnya keberhasilan pertanian tembakau ini terjadi di tengah fenomena El Nino yang membuat sebagian besar wilayah Kabupaten Demak dilanda kekeringan ekstrim. Hal tersebut disampaikan Bupati Demak Estianah saat menghadiri panen raya tembakau di Desa Berambang, Kecamatan Karangawen, Rabu Pagi. Lebih dari 2 bulan tidak turun hujan, hasil panen tembakau di Desa Berambang yang melimpah dan berkualitas tinggi membuat harga jual naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu, yakni mencapai Rp66.000 per kilogramnya untuk kualitas standar. Di tengah melimpahnya hasil panen, Bupati Demak Estianah menghimbau agar para petani tidak terlalu larut dalam euforia. Pasalnya saat ini sebagian besar masyarakat tengah dilanda krisis air akibat tidak turunnya hujan sejak dilanda fenomena El Nino. Selain itu, keberhasilan masa panen tembakau disambut baik pemerintah Kabupaten Demak dengan memberikan bantuan kebutuhan petani yang merupakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang cukup besar. Bupati berharap petani juga mengembangkan potensi dan memanfaatkan pohon tembakau usai dipanen. Karangawen di Buntur dan di Meranggen dan Alhamdulillah cukup di tahun ini dan ini merupakan suatu keberkahan di tengah-tengah kondisi El Nino. Harapannya ke depan, Bupati? Harapannya tentunya harga tembakau selalu tinggi sehingga para petani ini semakin semangat untuk menanam tembakau. Dan sehingga kita masih bisa berinovasi dengan kegiatan ini, nanti mungkin diajari inovasi-inovasi tidak hanya daunnya saja yang nanti bisa dimanfaatkan, tetapi dari daunnya juga bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat petani tembakau ini bisa maksimal memanfaatkan pohon tembakau. Sementara itu salah seorang petani tembakau, Sutarno, mengaku tanaman tembakau yang subur telah dipanen dengan hati-hati dan para petani sangat bahagia dengan hasilnya. Bahkan pada tahun ini merupakan hasil panen terbaik dibandingkan dengan hasil panen sebelumnya dalam kurun waktu 30 tahun. Ini biasanya dikirim kemana? Di tengkola. Di tengkola, di tengkola, di tengkola, di tengkola. Ini berusaha berapa Pak? Ini Rp66.000. Rp66.000 per kilo. Biasanya? Biasanya kalau tahun kemarin itu cuma Rp25.000-Rp20.000 mentok Rp30.000. Sekarang sampai Rp60.000 lebih. Ada yang memengaruhi apa sih Pak? Kalau kemarin itu musimnya banyak hujan. Di tengah-tengah keberhasilan panen tembakau, Bupati juga menghimbau agar para petani tidak membakar pohon, ranting, atau sisa tembakau. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran saat berlangsungnya fenomena El Nino. Erwi Bawa, Sumarang TV Terima kasih. Terima kasih.